Intro Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi di channel Lace Krek Kali ini gue akan membahas tentang Cara menggunakan Trigger X Pro Dengan studio Flash HD 600PM Range power dari Flash ini Mulai dari 1 sampai Terendah 1 per 256 Jadi dia sampai Maksimal Flash terendah Jadi kalau kalian Misalnya cahaya terlalu terang Flash ini bisa mampu Menurunkan cahaya sampai 1 per 256 Maksudnya cahaya Flashnya Ini sudah cocok dengan Flashnya Nah untuk menghubungkan Trigger ini ke Flash HD 600BM ini Kita ikuti tutorial Teman-teman Sekarang kita menghubungkan Trigger X Pro dengan Studio Flash HD 600BM Dua-duanya Produk dari Godok Sekarang kita coba Nyalakan dulu Triggernya Oke sudah menyala Kemudian Video Flashnya Kita nyalakan Saat kita mau mulai Menghubungkan dengan Flashnya Trigger kita set dulu Kita pilih Group Disini ada Group A, B, C, D Ini pilihannya disini Group ini sebenarnya Bukan hanya 5 Bisa sampai 16 group Cuma disini Kita pakai 5 saja Tapi untuk Tutorial penyambungan Kali ini Kita cukup menggunakan Satu group aja Karena cuma menggunakan Satu Flash Yang pertama kita Tekan tombol Group A Kita akan Kelihatan Disini sudah di block Group A Kemudian kita Set modelnya Modelnya Mau model manual DTL Atau Yang lain Kita set Ke modelnya dulu Model manual Oke Setelah kita set Kemudian Kita Oke Dulu Lalu kita Lihat channelnya Kita pilih Channelnya Kita mau channel Berapa Kita pencet Agak lama Kemudian kita Putar Dialnya Oke Disini bisa Dilihat Dilihat Bisa berubah Berubah Dari 1 ke 4 dan seterusnya Sampai 32 Kita set di Channel 1 Kita set di channel 1 saja ya Kemudian Kemudian Group sudah Channel sudah Power Kita set power Disini kita mau Power Misalnya Karena disini bisa Karena flash ini bisa sampai 256 Kita bisa juga set sampai 256 256 1 per 256 1 per 256 Oke Bisa sampai disini Nah Kita lihat Disini dia mengikuti ya Mengikuti Flashnya Karena Channel dan grupnya Sudah Sama Lihat ini Grup A Channelnya Channel 1 Sudah sama Akhirnya Si flash mengikuti Kita lihat Nah ini kita lihat ya 256 256 Coba kita set ke 128 Lihat ini berubah 128 Ya Kita lihat disini ya Jadi ini sebenarnya Sudah connect Dan ini tidak perlu Slap juga Seperti SK400 Mark II Itu juga Tidak perlu Slap Jadi langsung Dia connect Kalau sudah sama Group dan Channelnya Kita lihat itu ya Dan jangan lupa Ini Tanda Seperti Signal ini Harus ada juga ya Harus Kelihatan di flashnya Harus muncul Oke Coba kita tes ya Kita tes flashnya Nyambung atau enggak Oke Sudah nyambung Jadi Kita bisa lihat Ini sudah nyambung Flashnya Kalau teman-teman Mau merubah Channelnya Ini bisa dirubah Channel dan grupnya Di sini juga Harus kita rubah Kita Coba Channel A Kita Kosongkan Kemudian kita Pindah ke Channel B Kemudian kita Pilih Mode Manual Kenapa Kenapa gue Ttl Karena Flash ini Ttl Jadi Diset disini Di manual Oke Dengan power Misalnya 256 yang terendah Oke Kemudian channelnya Kita lihat channelnya Kita pencet Kita tekan Kira-kira 2 detik Oke Kita coba Channel 2 Oke Disini Kita harus set juga Ini mau Channel berapa Oke Kita lihat dulu Kita set Yang pertama Kita tekan Yang ada tulisan GR Dan CH Kita tekan Disini Oke Ini kita Sudah berubah B C Kita Di Triggernya Grupnya Grup B Maka ini Harus kita Rubah ke Grup B Oke Kelih banget Oke Kita ke Grup B Kemudian channelnya Kita Rubah Kita tekan Agak lama Kemudian kita Rubah ke Channel 2 Ya Rubah channel 2 Nah sekarang Udah sama B Groupnya Udah sama Disini Grupnya Flash Grup B Grupnya Trigger Grup B Sedangkan Channelnya Channel 2 Di Flash Dan ini Channel 2 Di Trigger Sekarang kita Coba Kita Coba Dites Melalui Trigger Oke Sudah berhasil Dia berubah Sendiri Mengikuti Trigger Lihat Dia berubah Sendiri Power Placenya Mengikuti Trigger Oke Kita coba Lagi Oke Oke Jadi Berhasil Dikonek Teman Teman Itulah Tutorial Bagaimana Cara Menggunakan Trigger X Pro Dengan Studio Flash AD600 BM Sebelum Gue Informkan Flash Ini Tidak Bisa TTL Yang Bisa TTL Ad AD600 Pro Sedangkan Ini AD600 BM Jadi Kalau kalian Mau beli Hati-hati Dilihat dulu Biasanya AD600 Pro Lebih mahal Daripada AD600 BM Kira-kira Harganya Yang Pro Itu 50% Di atas AD600 BM Godox Ya Meraknya Jangan lupa Ini juga Kebetulan Gue juga Beli Meraknya Godox Mudah-mudahan Ini bermanfaat Buat kalian Yang Yang Membeli Tidak Fotografi Terutama Fotografi Pemula Sekian Wassalam Terutama dah Terima kasih.